Ribuan Relawan Pilar 08 mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Capres-Cawpres Prabowo-Subianto, Gibran Raka Buming Raka di DBL Arena Surabaya, Jawa Timur hari ini. Selain dibuka oleh Ketua Umum Pilar 08, Karnisius Karyadi, acara deklarasi juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina Pilar 08, Bahlil Lahadalia. Dan berikut kita simak bersama deklarasinya, pemirsa. Prabowo-Gibran, 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 Dua menang besar, dua menang besar. Sama-sama, Prabowo-Gibran, 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 Dua menang besar, dua menang besar. Pilar 08, Josh, 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 Prabowo-Gibran, menang, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Kepada yang kita cintai dan kita hormati, Ketua Dewan Pembina Pilar 08, Bapak Bahlil Lahadalia. Kita berikan plus kepada beliau. Sosok pemimpin muda dari timur untuk Indonesia, untuk kemajuan Indonesia. Tepuk tangan untuk Bapak Bahlil Lahadalia. Yang terhormat, Bapak Emil Dardak. Masih sangat muda, sudah memimpin Jawa Timur. Semakin maju, semakin bergelola menuju Indonesia. Maju hidup Bapak Emil. Yang kami cintai, para senior semua, para pimpinan partai koalisi Prabowo-Gibran, ada dari PSI, mana PSI? Oh, oh ya disana. Dari Golkar, dari Prima, dari Gerindra, dari PAN, dari Garuda, dari PBB, dari Gelora, dan... Semua kawan-kawan relawan, semuanya. Tak lupa kami sampaikan selamat datang kepada TV One, Kompas TV, dan media-media yang lainnya. Salam hormat dari saya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, yang sekaya muliakan yang kami cintai, sungguh saya berbahagia, saya sungguh terenyuh melihat Bapak Ibu hadir di sini. Luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian, are-are Zeroboyo, are-are Manang, Jawa Timur, hanya dalam waktu komando 4 hari, lebih ribuan masa datang ke deklarasi Pilar 08, 4 hari. Tepuk tangan untuk Anda semua. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita mendukung Bapak Prabowo Gibran? Pertama, ini adalah kombinasi pemimpin kuat dan pemimpin muda. Kombinasi inilah yang diharapkan bisa memimpin Indonesia. Bapak Prabowo Subianto cukup matang dalam kepemimpinan, dalam pengalaman, dalam memimpin, dalam mengeksekusi keputusan-keputusan politik, keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi rakyat. Dan Mas Gibran, pemimpin muda yang cukup teruji oleh kemampuan-kemampuan di pemerintahan. Tidak ada kata lain selain kita berikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Hidup Prabowo Gibran! Hidup Prabowo Gibran! Hidup Prabowo Gibran! Saudara-saudara, yang kedua, tenang, tenang, tenang. Saya sudah sangat mirip sekali dengan Pak Jokowi. Coba lihat wajah saya. Wajah saya ini lihat. Sudah mirip dengan Pak Jokowi. Jadi, tidak ada kata lain. Kita dukung, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kita ada di belakang Pak Prabowo dan Pak Gibran. Tentu saja, harapan kita semua, Pak Prabowo dan Pak Gibran, mampu melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Saya masih ingat betul, ketika Mas Emil Dardak dan Bu Evi Bukowifah maju menjadi pemimpin Jawa Timur. Pilihan katanya adalah, wis wariai! Wis wariai! Wis wariai! Wis sama-sama! Wis wariai! Wis wariai! Bapak Ibu sekalian, Prabowo Kibran, wis wariai! Mimpin Indonesia ke depan! Tidak ada kata lain! Wis wariai! Bapak Ibu sekalian, yang saya cintai, yang saya muliakan. Indonesia ini terdiri, dari berbagai macam suku, pulau, bangsa, dan aneka ragam budaya. Siapa yang bisa memimpin bangsa ini ke depan, adalah pemimpin yang kuat, dan pemimpin yang muda. Gabungan itu ada, pada Pak Prabowo dan Pak Gibran. Tepuk tangan! Toleransi beragama ke depan, menjadi poin penting bagi pelaksanaan tata kehidupan masyarakat kita. Tanpa toleransi, kita akan terpecah-pecah dalam aneka macam pertikaian dan peperangan. Toleransi di bawah-bawah Prabowo Gibran akan kita tingkatkan, kita majukan, dan semakin kita dorong, semakin baik dan maju. sepakat, Weswaliai! 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 Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dan saya cintai, Jawa Timur ini terdiri bagi berbagai macam sektor kehidupan. Pilar 08 berkomitmen untuk mendukung, memajukan sektor-sektor ekonomi, sektor-sektor perdagangan, terutama kita mendorong petani nelayan di daerah-daerah di Jawa Timur. Maka, di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Gibran, kita harapkan besar nelayan, petani, dan sektor-sektor kecil yang lain mendapat perhatian lebih. Kita akan dukung beliau, karena memang ada kepentingan rakyat besar di situ. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terdikasih, tentu di sini ada Bapak Bahlila Hadalia. Beliau ini adalah orang yang konsen di bidang investasi dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Maka, memang benar bahwa Indonesia ke depan butuh pertumbuhan ekonomi yang perlu juga adanya investasi dari berbagai macam kelompok di dunia. Tentu kehadiran Pak Bahlil sebagai putra dari daerah timur untuk Indonesia ini harus kita dukung juga. Bukan begitu, kawan-kawan semua. Sepakat! Indonesia maju! Baik, yang terakhir. Kurang dua menit. Indonesia sekarang ini sedang berduka. Di dunia sedang terjadi kekerasan, kemanusiaan. Terjadi pembunuhan masal di Palestina. Maka, kita harapkan benar ada kemanusiaan yang terus kita dukung dan semoga apa yang kita doakan bersama untuk Palestina untuk menjadi lebih baik dan lebih manusiawi. Dan Pak Prabowo Gibran kalau orang lain mengatakan akan, akan, akan membantu Palestina tapi Pak Prabowo sudah melaksanakan bantuan langsung kepada Palestina. Ini yang menjadi bukti nyata dukungan kita kepada Pak Prabowo Gibran. Prabowo Gibran! Menang! 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 Sebagai penutup sebagai penutup ini ada pantun dengarkan dulu. Sebentar! Jumat lagi berolahraga bikin bukar. Cakep! Hati riang pemilu damai saat coblosan. Cakep! Hari ini minggu pun Jawa Tibur bergetar! Prabowo Gibran menang telah satu bukti hati! Prabowo Gibran menang! 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih. Bapak-Ibu hadir ini yang kami hormati selanjutnya marilah kita dengarkan bersama. Sambung! Inilah kalau nasib jadi orang pendek mimbarnya lebih tinggi daripada orangnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ulangi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selam Om Swasiasu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Weswayae Kita kompak Weswayae Kurang kompak Weswayae Sekali lagi Weswayae Weswayae Ini baru Patin punya Berikan aplaus untuk kita semua Yang saya hormati Saya bahwa yang akan cintai Ketua Umum Pilar 08 Saudara saya Kenusius Karyadi Yang pidatonya tadi sudah mencermikan seorang ketua relawan yang sangat luar biasa sekali Berikan aplaus Ketua-ketua Umum Partai Dalam hal ini Pak Emil Dardak Sebagai sahabat saya Yang juga adalah Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Pemimpin Masa Depan Bangsa Untuk Indonesia Yang Lebih Baik Saudara saya Mas Rifki Ketua Umum PAN Dan teman-teman semua Yang mohon maaf Saya tidak sebut Satu persatu Hari ini Sudah sore Tapi saya ingin Mengecek Kekompakan kita Dalam memperjuangkan Dan merebut Kemenangan pasangan Prabowo Gibran Saya kalau bilang Prabowo Gibran Bilang menang 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 Saya ulangi Prabowo Gibran Saya minta dari sini Prabowo Gibran Dari sini Prabowo Gibran Kurang kuat di sini Lagi loyo Prabowo Gibran Dari sini Prabowo Gibran Semua Prabowo Gibran Ya kalau begini Mau apa lagi Apa lagi di kota perjuangan Yang lain lewat semua Kita akan kalahkan Dalam pertarungan besok Saudara-saudara Saya relawan Yang saya cintai Izinkan saya Dalam kesempatan Yang berbahagia ini Untuk menyampaikan Salam hormat Dari Pak Prabowo Dan Mas Gibran Untuk saudara-saudara Yang ada dalam ruangan ini Maupun khususnya Di kota Surabaya Tadi Bapak Prabowo Lagi di Banten Dan Mas Gibran Ada di Jakarta Dan saya yang diperintahkan Untuk mewakili Bapak berdua Untuk hadir di tengah-tengah kita ini Bapak Ibu Saudara-saudara semua Kenapa Kita membutuhkan Pemimpin Yang namanya Pak Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Bumi Raka Saudara-saudara semua Indonesia Dan negara besar Tidak bisa Dipimpin oleh orang-orang Yang baru Berpikir Mau coba-coba Nanti akan Pak Prabowo Adalah figur Yang sangat luar biasa Sarat dengan pengalaman Beliau Mantan jeneral Mantan Komenden Kopassus Pangkosrat Dan sekarang Menhan Yang disegani Di dunia Internasional Mas Gibran Adalah anak muda Yang visioner Yang berangkat Dari UMKM Yang sekarang Menjadi wali kota Sukses Memimpin Kota Solo Dalam konteks itu Saudara-saudara sekalian Saya ingin menyampaikan Dari kota Surabaya ini Ada dua hal penting Pemimpin itu Harus konsisten Ada calon presiden Yang belum memimpin Sudah mengatakan Akan merubah Kebijakan Bahkan akan mencabut Undang-undang Ibu kota Negara Nusantara Katanya menurut Versi dia Ibu kota Nusantara Yang ada di Kalimantan Itu adalah Bentuk Bukan untuk Mewujudkan Pemerataan Tapi itu Hanya untuk Melahirkan Ketidakadilan Saya ingin Menyampaikan kepada Saudara-saudara Ini adalah Pikiran sesat Karena PKB Adalah partai Terdepan Yang mendukung Ibu kota Nusantara Lewat pembuatan Undang-undang itu Dan harus diingat Bahwa Pembangunan Ibu kota Nusantara Adalah bentuk Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Kalau ada Calon presiden Yang tidak setuju Untuk kita Rubah Atau kita Pindahkan Ibu kota Nusantara Makalah Calon presiden Tersebut Tidak ingin Kalimantan Maju Tidak ingin Sulawesi Maju Dan tidak ingin Kawasan Tibur Maju Dan ini Adalah Cara berpikir Yang menyesatkan Saudara-saudara Sekalian Yang kedua Saya ingin Menyampaikan Bahwa Jawa Timur Surabaya Adalah pintu Gerbang Pembangunan Pengiriman Logistik Di kawasan Timur Jadi Menurut saya Cara berpikir ini Adalah calon presiden Yang belum mampu Mengerti betul Tentang geografis Yang ada negara kita Saudara-saudara Setuju Setuju Prabowo Gibran Ada calon Wakil presiden Juga menyampaikan Bahwa kita Sudah nyaman Tinggal di kota Kok mau disuruh Untuk pindah Ke kampung Atau di hutan-hutan Ini artinya Hanya cocok Berpikir Untuk memimpin Gubernur DKI Jakarta Dan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Bukan untuk menjadi presiden Dan wakil presiden Saudara-saudara semua Ini adalah Cara berpikir Yang kita harus Rubah Karena membangun Indonesia Harus membangun Indonesia Sentris Dari Aceh Sampai Papua Kaitannya dengan itu Saudara-saudara semua Pembangunan ekonomi Harus diwujudkan Sebagai strategi Dalam rangka Pemerataan Pertumbuhan Dan peningkatan Kesejahteraan Saya setuju Tadi Pak Emil Menyampaikan 99% Jumlah usaha kita itu Adalah UMKM Dan calon wakil presiden Yang dari UMKM itu Cuma Mas Gibran saja Bagaimana mungkin Kita musuh Untuk membangun UMKM Kalau wakil presidennya Tidak berasal dari UMKM Bapak Ibu setuju Bapak Ibu setuju Mas Gibran oke Prabowo Gibran Kurang kuat Prabowo Gibran Bapak Ibu semua Menyangkut hilirisasi Ada calon presiden juga Timnya yang mengatakan Bahwa tidak setuju Dengan hilirisasi Jawa Timur sekarang Digresif Sebagai salah satu pusat Pertumbuhan hilirisasi Industri tembaga Salah satu besar di dunia Yaitu Digresif Jadi kalau kita Tidak setuju Hilirisasi Maka smelta digresif Tidak akan kita bangun Tetapi presiden Jokowi Konsisten Untuk tetap Melakukan Hilirisasi Bisa dilaksanakan Dan Prabowo Gibran Konsisten Melanjutkan Hilirisasi tersebut Bapak Ibu semua Saya juga menyampaikan Ada yang mengatakan Bahwa zaman sekarang Seperti zaman Orde Baru Karena Mendegradasi Demokrasi Ada yang mengatakan Juga baru berkuasa Sudah sewenang-wenang Kepada rakyat Bapak Ibu semua Saya ingin menyampaikan Karena di zaman Orde Baru Partai itu Cuma tiga Golkar PDIP Dan P3 Tidak ada Partai lain Dan menteri Yang banyak dulu Itu cuma Partai Golkar Tapi di zaman Reformasi Sejak 2014 Sampai dengan 2023 Sekarang Menteri terbanyak Itu adalah Menteri Dari partai Pendukung Pemerintah Di antaranya Ada PDIP Golkar Nasdem PKB Dan P3 Jadi sebenarnya Siapa yang Orde Baru itu Bapak Ibu semua Jangan kita lupa Di zaman Orde Baru Kayak saya Belum tentu Jadi menteri Karena dari kampung Dalam konteks Keputusan Mahkamah Konstitusi Saudara-saudara Sekalian Pada tahun 2004 Undang-undang Pemilu kita Untuk calon Presiden itu Sebenarnya Harus S1 Tapi kemudian Revisi Untuk SMA Tidak ada yang ribut Itu semua Demokrasi Kenapa sekarang Kemudian kita harus Mempersoalkan Tentang persoalan ini Bapak Ibu semua Kalau ada Capres-capres Atau Cewapres Yang menyinggung kita Jangan Kita tanggapi Berserius terlalu Kita happy aja Kita santai saja Biasanya Kalau yang sudah Mau kalah Itu panik Dan bawaannya Marah-marah saja Itu biasanya Marah-marah saja Terus Dan kalau yang menang Itu biasanya Senyum-senyum saja Dan insya Allah Saya yakikan Prabowo Gibran Insya Allah Akan memenangkan Pertarungan Pilpres Pada 2024 Tanggal 14 Februari Setuju Terakhir dari saya Bapak Ibu semua Survei sekarang Rata-rata Prabowo Gibran Sudah mencapai 45% Yang lainnya Di bawah 30% Ada juga Yang di bawah 25% Jaga Kekompakan Ajak semuanya Turun Untuk mendorong Agar kita masuk Di TPS Ajak saudara-saudara kita Untuk tusuk Nomor berapa Nomor berapa Nomor berapa Kita jaga ini Turun saudara-saudara sekalian Saya yakin Dan percaya Bahwa pesta demokrasi Ini kita harus Salih menghargai Biarkan Perdebatan konsep Biarkan Perdebatan gagasan Jangan perdebatan Halusinasi Atau perdebatan Perasaan Karena sedang kita Melakukan pesta demokrasi Tidak sedang kita Melakukan pesta Perasaan Saudara-saudara semua Kalau memainkan Perasaan Silahkan bercinta saja Dalam politik Dan ekonomi Gak boleh ada Perasaan Yang ada adalah Adu strategi Adu gagasan Dan bagaimana Membangun tim kerja Yang baik Bapak Ibu semua Setuju Relawan Jawa Timur Kita menangkan Prabowo Gibran Prabowo Gibran Saya pikir Hanya itu yang perlu Saya sampaikan Sekali lagi Ajak saudara-saudara semua Yang belum punya pacar Segera pacar sekarang Untuk antar KTPS Pilih nomor berapa Yang keluarga-keluarga Tetangga Yang belum terdaftar Segera daftarkan Dan ajak mereka Untuk menusuk Nomor berapa Yang belum memilih kita Rayu mereka Dan datang Untuk mendukung Nomor berapa Prabowo Gibran Saya pikir Terima kasih Saya yakin dan percaya Bahwa perjuangan kita Insya Allah akan Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tanggal 14 Perperwari Prabowo Gibran Insya Allah akan terpilih Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Negara Kesuatu Republik Indonesia 2024 2029 Terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf Wa billahi taufit wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum